Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku mau berbagi resep Belanja Rp 15.000 dapat lauk sebanyak ini dan selengkap ini bisa untuk 2-4 orang Yang penasaran gimana aku bikinnya dan juga apa aja bahan-bahannya, langsung aja ikutin videonya sampai selesai ya Nah jadi ini tadi aku udah belanja, semuanya tuh habis Rp 15.000, aku beli ikan tongkol Rp 10.000 Lalu ada terong Rp 2.000 dan ada tahu Rp 2.000 Untuk ikan tongkolnya mau aku bikin geseng pedas, pertama-tama aku mau goreng setengah kering dulu ikan tongkolnya Buk pen yang aku pakai ini dari Idilife ya Selanjutnya untuk bumbunya ini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih yang aku iris-iris tipis Lalu kasih cabai rawit, terasi sedikit dan juga pelimbing wuluh ya teman-teman biar segar Dan jangan lupa teman-teman tambahkan dengan daun bawang Dan tak lupa setengah putih tomat ya Kemudian ini aku kasih terasi Nah ikan tongkol tadi ini sudah kita goreng, kita angkat aja Jangan sampai terlalu kering biar gak keras Kemudian kita akan tumis bumbunya Tumis bawang merah, bawang putih tomat, cabai rawit Dan juga daun bawang Untuk pelimbing wuluhnya ini terakhir aja ya teman-teman Biar lebih segar Masukin juga terasinya, kita tumis bumbunya sampai benar-benar matang dan juga wangi Nah kalau bumbunya udah mulai wangi Teman-teman bisa masukin belimbing wuluhnya tadi yang sudah kita potong-potong Tambahkan juga dengan seasoningnya Lalu kita masukin ikan tongkol tadi yang sudah kita goreng Setengah kering Dan kita bejek-bejek Kalau aku biasanya aku bejek-bejek sampai kecil kayak gini Biar bumbunya lebih meresap Kita aduk rata ke bumbunya Kemudian kita akan kasih sedikit air Kita ungkep sampai bumbunya itu meresap ke dalam ikan tongkol pakai api kecilnya Nah kita masak sampai airnya surut dan mengering lagi ya teman-teman Resep ini beneran enak banget Pokoknya teman-teman wajib coba Bikinnya gampang, rasanya nendang Nah bisa dilihat ya Itu airnya udah hampir menyusut Kita masak terus sampai kering lagi Nah kalau udah seperti ini Teman-teman udah bisa angkat ya Ini udah mateng Menu selanjutnya aku mau bikin oseng terong pedas pakai kecap Kita rajang-rajang dulu bumbunya Bawang merah, bawang putih, tomat, dan cabai rawit Kemudian kita akan potong-potong terongnya Ini terongnya muda jadi kulitnya nggak kukupas Selanjutnya kita akan goreng terongnya sampai setengah mateng Kalau udah setengah mateng bisa kita angkat dan kita sisihkan Lalu kita tumis bumbu rajang tadi yang sudah kita potong-potong Tumis bumbunya sampai benar-benar wangi dan juga mateng Kalau bumbunya udah mateng Teman-teman bisa tambahkan dengan terong tadi yang sudah kita goreng Lalu teman-teman masukin kecap manis, saus tiram, dan sedikit air Biar bumbunya itu lebih meresap Nah teman-teman koreksi rasa ya Sampai rasanya itu pas Api pila yang kurang garam gula penyedap Boleh ditambah sekarang Masak sampai terongnya itu benar-benar mateng Nah kalau udah mateng bisa kita sajikan Selanjutnya aku mau bikin menu yang berikutnya Yaitu tahu Pertama-tama kita potong daun bawang Serta bawangnya Iris tipis seperti ini Selanjutnya kita hancurkan satu bungkus tahu tadi Yang sudah kita beli Nah kemudian campur dengan daun bawang Tadi yang sudah kita cincang Kasih garam dan penyedap secukupnya Tambahkan satu butir telur ayam Kita aduk rata Kemudian Tahunya ini bisa langsung kita goreng ya Ini rasanya enak banget Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.